Untuk ketiga kalinya, diskotik yang berada di Jalan Danmogo, Tanjung, Duren, Jakarta Barat kembali ditutup permanen oleh petugas gabungan Satpol PP, Pemprov, DKI Jakarta dan TNI Polri. Penutupan permanen ini dilakukan lantaran diskotik tersebut sudah berulang kali melanggar peraturan protokol kesehatan. Bahkan sebelumnya, ditemukan 9 orang pengunjung positif narkoba setelah dirazi oleh BNNP DKI Jakarta. Menurut Kasatpol PP, DKI Jakarta, Arifin, tempat hiburan malam masih dilarang untuk beraktifitas di masa pandemi COVID-19 sesuai peraturan Gubernur No. 79 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata No. 259. Ternyata tempat ini kedapatan buka, operasional, kemudian juga ditambah lagi, diketemukan adanya yang positif menggunakan narkoba, kita tindak dengan menyegel secara permanen. Izin usaha yang dimiliki tentunya akan kita lakukan untuk pencabutan izin usaha. Tindakan tegas ini justru peringatan untuk tempat hiburan lainnya. Jika melanggar akan ditutup total dan dicabut izinnya jika kedapatan membuka tempat hiburan malam di masa pandemi COVID-19.